Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat official, gimana pun berada Jika kalian gemar menonton kesaksian baik dari para pendeta maupun dari para murtadinnya dan kalian ingin hal itu dibahas dengan detail maka sungguh kalian berada di channel yang tepat yakni Rosalba official karena kami akan mengomentari mereka dengan detail bersama ayat-ayat dari dalam Bible maupun dari dalam Al-Quran yang mereka salah gunakan nah simak kesaksian manusia sampah peradaban dunia yang satu ini ya ternyata kesaksian Tuhan Yesus itu lebih besar dari mereka iblis aja ngakuin Kak jadi di belakangnya si maha guru ini ada fotonya Tuhan Yesus tapi kecil kecil sekali dan mukanya Tuhan Yesus itu sedih terus aku nanya ke dia loh Kak, kamu kenal sama orang ini? terus dia ketawa ketawanya itu kayak iblis gitu kan, menyeringai dia kalau ketawa kenal? dia bilang itu siapa sih yang gak kenal sama dia? iblis aja bisa ngomongnya gitu loh Kak wow, kesaksian murtadin ini memang luar biasa ya sangat berbeda dari kesaksian murtadin pada umumnya karena pada umumnya murtadin itu berkesaksian bahwa mereka hanya bertemu Yesus tetapi murtadin yang satu ini justru berkesaksian bahwa dirinya tidak hanya bertemu dengan Yesus tetapi juga bertemu dengan iblis-iblisnya sekalian bahkan katanya sampai ngobrol-ngobrol apakah mereka sambil ngopi juga ya sahabat ofisial? sampai-sampai kami tuh berpikir seandainya dunia ini tidak ada Islam mungkin sudah kiamat kalian karena kebohongan orang-orang kafir seperti ini memang sudah melampaui batas sementara dunia ini kapasitasnya terbatas nah semoga kalian paham ya maksud perkataan ini lalu kira-kira apa ya yang diobrolkan oleh murtadin yang satu ini dengan para iblis itu yuk kita simak terus dia ketawa, ketawanya tuh kayak iblis gitu kan, menyeringai dia kalau ketawa kenal, dia bilang gitu siapa sih yang gak kenal sama dia? iblis aja bisa ngomongnya gitu loh Kak terus aku bilang gini, kenapa mukanya sedih? ya dia kan disalib dia bilang gitu terus pertanyaan saya untung saya tanya Kak kamu berani gak sama dia? Kakak tau gak jawabannya apa? tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang berani sama dia tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang berani sama dia iya rasanya kami tidak perlu mengomentari ya cukup video ini saja yang berbicara dan kalian pastinya akan paham ya namun ada yang lucu disini ya nih hostnya kok malah iya-iya saja main percaya gitu ya padahal disini kalian tahu ya betapa lemahnya akal mereka bahkan kami sampai berpikir jangan-jangan iblisnya itu wanita yang lagi ngomong karena biasanya watak iblis itu adalah pebohong itu iblis lo yang ngomong ambil suka cita gue tapi pada saat itu aku gak sadar Kak ya kan setelah sadarnya itu setelah aku udah bertobat baru yang kayak bam selama ini aku izinkan kamu loh mau nangis aku aku izinkan kamu untuk denger sendiri bahwa iblis saja mengakui bahwa aku tuh sehebat itu tapi di Alkitab pun tertulis bahwa memang setan pun mengakui mengakui tapi memang makanya itu kalau orang bisa mengakui dan percaya itu anugerah kasih karuni ya dan aku merasakan itu Kak iya 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 siapa sih Lea Tikwalu tapi Tuhan pilih aku aku sempat tanya kenapa kamu pilih aku Tuhan dan aku kan gak pernah hafal ayat Alkitab ya Kak ya dan aku tuh mendengarkan ayat-ayat itu tuh langsung dari suaranya dari suara ini Kak dari roh kudus ini gitu wah jangan-jangan ini rosul betina yang tidak dikenal oleh para pendeta ya karena pada masa lalu seorang penjahat saja dengan berhalusinasi bertemu Yesus sudah langsung menjadi rosul sedangkan di zaman sekarang seorang yang katanya adalah sampah perabdeban dunia yang disebut dalam bahasa bibelnya adalah Sundal malah mendapatkan firman dari roh kudus bayangkan Paulus kalah telak dari perempuan yang satu ini karena Paulus hanya berhalusinasi bertemu dengan Yesus sementara perempuan ini mengaku sudah bertemu dengan Yesus para iblisnya dan bahkan dengan roh kudus yang berfirman langsung kepadanya semoga perempuan ini menjadi istrinya luga tambunan ya karena sepertinya mereka satu server ya dan sepertinya mereka satu jurusan dalam mata kuliah penghibulan sejati dan aku tuh mendengarkan ayat-ayat itu tuh langsung dari suaranya dari suara ini kak dari roh kudus ini gitu kayak justru Tuhan itu pakai orang-orang yang sama dunia dianggap sampah aku denger itu dan ketika aku bertobat pendeta nunjukin itu itu ada lea nangis aku kak berarti betapa beruntungnya kamu kamu mendengarkan firman langsung dari Tuhan sendiri yang bikin firman itu ternyata ada di Alkitab ya ada ya semuanya tapi disini ada yang membuat kami heran dan kami tidak tahu kenapa hostnya sampai seperti itu apakah dia merasa kagum terpesona dengan metode penghibulannya atau justru malah sebaliknya dia jengkel dan merasa kesal karena dikibuli oleh pesundal ini lihat saja tato-nya mulai dari tangan sampai ke leher dan biasanya wanita yang bertato seperti itu pada umumnya adalah wanita tengah malam aku sempat bertanya kak gini Tuhan kenapa kamu izinkan hal itu terjadi di hidup aku Tuhan bilang gini apakah kamu mau aku untuk menggristenkan anak-anak muda Tuhan bilang enggak aku cuma pengen dunia tahu bahwa aku tuh mencintai mereka sebegini besarnya loh dan kamu cerita aja tentang aku dengan cara kamu bahwa aku itu ada bukan dongeng bukan fiksi aku tuh ada kalau mereka enggak percaya Tuhan enggak mereka pasti akan percaya ya dan itu ya kita bisa tulis ya kalau Injil itu diberitakan bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan kekuatan di roh kudus jadi aku percaya bahwa tugas kita menyampaikan dengan kata-kata tapi yang melahirbarukan yang membuat percaya Tuhan sendiri roh kudusnya jika sahabat official masih belum paham kami akan ulangi lagi ya satu demi satu kebohongan yang satu kepada puluhan kebohongan yang lain yang keluar dari mulut wanita ini pertanyaan saya untung saya tanya kak kamu berani enggak sama dia? kakak tahu enggak jawabannya apa? tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang berani sama dia tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang berani sama dia ya لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد jadi aku menciptakan aku menciptakan aku menciptakan aku menciptakan aku menciptakan